Intro Ini sekelumit kisah ketika Sarwo Edi Wibowo mendesak Majen Soeharto agar dia dan pasukannya segera dikirim ke Jawa Tengah, Jateng, Tumpas G30 SPKI Sarwo Edi yang dimaksud adalah Sarwo Edi Wibowo Peristiwa Sarwo Edi Wibowo mendesak Majen Soeharto agar segera dikirim ke Jateng untuk menumpas G30 SPKI terjadi pada bulan Oktober tahun 1965 atau beberapa hari setelah peristiwa gerakan 30 September meletus di Jakarta Ketika itu, operasi penumpasan terhadap gerakan 30 September tengah dilancarkan dengan dikomando oleh Majen Soeharto Pangkostrat saat itu, ketika situasi di Jakarta sudah dikendalikan dan para jenderal yang diculik telah ditemukan jenazahnya Lalu dimakamkan pada tanggal 5 Oktober Sarwo Edi Wibowo, komandan resimen para komando angkatan darat, RPKAD mendesak Majen Soeharto agar ia dan pasukan baret merah yang dipimpinnya dikirimkan ke Jateng Ketika saya mendesak kepada Jenderal Soeharto agar segera ditugasi ke Jawa Tengah Saya sama sekali tidak ingin mencari jasa atau kemegahan bagi diri sendiri Saya hanya ingin mengajak rakyat menumpas PKI sampai ke akar-akarnya Saya ingin membuka kedoknya, kemudian menunjukkan ke rakyat siapa yang sebenarnya berada di belakang Gestapo kata Sarwo Edi kepada John Hughes Seperti termuat dalam buku The End of Soekarno yang kemudian dikutip tim buku Tempo dalam buku Sarwo Edi dan Misteri 1965 yang disusunnya Dalam buku tersebut, diceritakan pada tanggal 19 Oktober malam tahun 1965 Batalion RPKAD dari Jakarta mulai beroperasi di Semarang Sebanyak 1.050 orang ditangkap Masa ikut bergerak, membakari gedung-gedung milik PKI Juga milik warga keturunan Tionghoa Pada tanggal 21 Oktober malam pergerakan pasukan RPKAD setelah itu dilanjutkan ke Magelang Sementara pasukan lain ada yang beroperasi di daerah lain Di beberapa daerah, perlawanan pendukung PKI masih ada Ketika Sarwo Edi akan menghadiri pemakaman Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono Pada tanggal 23 Oktober, ia mendapat informasi Masa komunis di sepanjang jalan Yogyasolo memutus saluran telepon dan menebangi pohon di pinggir jalan Tulis tim buku Tempo dalam buku Sarwo Edi dan Misteri 1965 Mendapat informasi itu, komandan RPKAD tersebut langsung menyiapkan pasukan untuk bergerak Saya kesana, kata Sarwo Edi Pasukan RPKAD juga bergerak ke Solo Di kota itu, Sarwo Edi yang datang di kawal anak buahnya melumpuhkan aksi mogok serikat buruh kereta api di stasiun balapan yang gerakan PKI Menurut tim buku Tempo, menghadapi gerakan para pendukung komunis non-militer Selain dengan selebaran, Sarwo Edi juga banyak berbicara dengan masyarakat Di Boyolali, misalnya, Sarwo menggelar rapat umum Siapa yang mau dipotong kepalanya saya bayar 5 ribu? Tanya Sarwo Seperti ditirukan wartawan TVRI yang ikut dalam operasi RPKAD Hendro Subroto, tidak ada yang tunjuk tangan Meski angka dinaikan menjadi 100 ribu Semua tetap diam, agar kepalamu tidak dipotong dengan gratis Lawanlah PKI Sarwo Edi berseru Maka pelatihan pun dilakukan Sebenarnya, menurut pengajar di Departemen Studi Asia Tenggara National University of Singapore Douglas Akamen Setelah Jawa Tengah dinyatakan dalam keadaan darurat perang pada tanggal 26 Oktober Dan Sarwo Edi membentuk gabungan staff keamanan Sarwo minta tambahan pasukan Tapi ditolak Sarwo pun memutuskan mendorong warga sipil anti-komunis untuk membantu Kami beri mereka latihan 2 atau 3 bari Kemudian kami lepaskan Agar berani menumpas komunis ke akar-akarnya Kata Sarwo kepada John Hughes Menurut pengakuan Yoso Dumeri Faizin Bekas anggota barisan Ansor Serbaguna Setelah dilatih Ia dan teman-temannya diperintahkan melakukan operasi penangkapan orang-orang Yang dianggap anggota PKI Semuanya dibawah komando RPKAD atau tentara dari Korem Kata Yoso Tapi ada pula yang langsung membunuhi Wartawan harian angkatan bersenjata yang menempel dengan RPKAD di Jawa Tengah Daud Sinjal Mengaku melihat mayat-mayat terapung di Bengawan Solo yang sedang banjir Ia mendukung penjelasan Sintong Tidak melihat RPKAD membunuhi Hanya Mereka siap di belakang masa Pada akhir Desember Jawa Tengah dinilai mulai bersih Sementara itu Faisal Tanjung dan sebagian anak buahnya diminta membantu Jawa Timur Dalam buku Faisal Tanjung Terbaik untuk rakyat Terbaik bagi ABRI Disebutkan Faisal bertugas dengan menyamar sebagai tentara Kodam Brawijaya Agar tidak menimbulkan tanda tanya dari pasukan lain Terutama dari Korps Komando Angkatan Laut Pada akhir Desember tahun 1965 Pasukan RPKAD yang dikirim ke Jawa Tengah mulai ditarik Mereka menutup tugas dengan semacam parade kemenangan di seluruh daerah operasi Dari Kartasura, Solo, Yogyakarta, Purworejo Sampai Purwokerto Kemudian Wonosobo, Magelang, Semarang, Kudus, Jepara, Lasem, Blora, Purwodadi Dan kembali ke Semarang Pada tanggal 31 Desember Mereka balik ke Jakarta Beberapa hari kemudian Mereka berdefile di depan Soeharto Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton